Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Meet the legend dari suku Native American, Chokta itu sendiri Yang memang mendominasi heritage dan warisan kekuatan Maya Lopez Yang sangat menambah konflik intrik di series ini ya guys Baik kalian yang ketinggalan breakdown episode-episode sebelumnya Boleh banget nonton video aku yang ini Jangan lupa untuk join spoiler group Telegram Jokastoy Link invite groupnya sudah aku pindahkan komentar Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy Oke guys, kita langsung aja ya breakdownnya Here we go Episode kelima ini berjudul Echo Di opening awal menampilkan bagaimana Maya Lopez ini Tidak sengaja atau bisa juga disengaja ya Membunuh burung woodpecker, burung pelatuk berjambul merah itu ya Yang memang merupakan burung spiritual animal Bird totem dari bangsa Chokta ya Karena pertama kali menghampiri Chava Sebagai Chokta pertama ketika sampai ke planet bumi ya Dari dimensinya Maya membawa burung yang sakit itu kepada ibunya Untuk disembuhkan ya Karena ibunya ini kan punya kekuatan penyembuhan Talua bercerita kepada Maya bahwa pada zaman dahulu Para bangsa Chokta menamai burung pelatuk merah ini sebagai burung biskinik Bangsa Chokta mengajari burung biskinik ini untuk berkata dan berkomunikasi dengan mereka Dan burung ini mengetuk pesannya di pepohonan gitu ya Memperingati kepada bangsa Chokta ketika musuh sedang mendekat Talua segera menggunakan kekuatannya ya Seketika simbol spiral dan juga cahaya energi kuning Keluar dari telapak tangan Talua Untuk menyembuhkan atau healing si burung biskinik ini Namun pada akhirnya memang takdir Talua ini juga harus mati ya Pada malam itu pada malam kecelakaan ketika burung biskinik itu muncul di hadapannya Chula ya Ketika ia tidak pulang malam itu Jadi seperti terkoneksi gini ya Ibunya Talua menyembuhkan burung biskinik pada saat sebelumnya Dan sesaat sebelum ia mati pun burung biskinik itu pun datang ya untuk menghampiri Chula pun datang ke tempat tokoh peralatannya kakek Sekuli ya Untuk bertanya apakah masih ada mesin jahit yang ia jual beberapa tahun yang lalu gitu ya Ia hendak melanjutkan pembuatan kostum Chokta warriornya untuk si Maya Lopez Ternyata kakek Sekuli masih menyimpannya ya Alat jahitnya nenek Chula ini membuatnya sangat senang Beberapa saat setelah kejadian tersebut Nenek Chula berpapasan dengan Wilson Fisk atau Kingpin ya teman-teman Dan disini terlihat bahwa Kingpin hendak menculik si nenek Chula ini Setelah mengetahui bahwa memang nenek Chula ini adalah nenek dari Maya Lopez ya guys Ternyata terlihat Maya mengendarai motornya menuju Pekan Raya Cokta Popo Ternyata Maya datang ke Pekan Raya ini ya teman-teman Ketika sedang bersantai di cafe tempat Pekan Raya Cokta tersebut Maya pun melihat pesannya bahwa biskut memperingatkannya Bahwa nenek Chula dan Bonnie itu belum datang ke Pekan Raya Padahal harusnya sudah datang satu jam yang lalu Maya pun curiga sembari melihat burung biskinik Burung pelatuk jambul merah itu yang mengatuk-ngatukkan paruhnya ya Seperti apa yang dikatakan oleh ibunya Maya Adanya burung itu ialah untuk memperingatkan bahaya Serta menjadi spiritual animal guide gitu bagi bangsa Cokta Akhirnya Maya tahu bahwa ini semua adalah Rencana yang dilakukan Wilson Fisk Untuk bisa menyakiti orang-orang yang dicintai Maya Lopez Termasuk terdahulu ialah ayahnya sendiri Dengan panik dan sedih Maya mencari Bonnie dan neneknya Chula ya Ke rumah neneknya Namun ia tidak bisa menemukan kedua orang tersebut ya Alih-alih menemukan mereka Maya malah melihat penglihatan ibunya sendiri ya Datang kepada dirinya Menggunakan kekuatannya untuk menghiling atau menyembuhkan hati Maya yang luka itu ya teman-teman Berkata bahwa kami semua atau para leluhur yang memiliki kekuatan itu hidup dalam diri Maya ya Kami semua bergema atau echoing melalui diri si Maya itu Untuk bisa memberikannya kekuatan Jadi jangan takut Maya tidak sendiri ya Ibu Maya berkata bahwa Maya ini adalah spesial Maya merupakan keturunan langsung dari para ancestor atau leluhurnya yang memiliki kekuatan Sebagai cokta pertama Maya termasuk adalah wanita-wanita istimewa yang dianugerahi kekuatan ya teman-teman Dengan Chava ialah sebagai cokta pertama Mereka semua adalah pelindung bagi bangsa mereka Orang-orang mereka Mereka berjuang demi orang yang mereka sayangi dan keluarga tercinta Sekarang giliran Maya untuk berjuang dan meneruskan tradisi kebaikan ini Ibunya berkata jangan pernah lari dari apapun itu Berjuang dan tinggal di sini untuk kita semua Untuk bangsa cokta Ibunya Maya juga berkata bahwa pakailah kostum buatan dari neneknya Chula ini ya Yang menggambarkan keganasan yaitu Chava Strategi yaitu Lowa Kecerdikan yaitu Tuklo Cinta yaitu Talowa Sedangkan Echo ialah sebagai penyempurna atau penghubung ya Dari semua kekuatan dari leluhurnya Kembali ke pekan raya bangsa cokta Pak Pau Di sini terlihat banget ya teman-teman ya Bahwa Marvel Studios itu all in out banget dan perfect serta sempurna banget nih Untuk mengcapture, memperkenalkan budaya tradisi dari bangsa cokta Di sini semuanya terlihat memakai kostumnya bangsa cokta Untuk bergembira bersama, bernyanyi, menari Dan memperkenalkan budaya dari bangsa cokta di pekan raya ini ya teman-teman Ternyata bawahan kingpin sudah datang di sini ya Untuk menyergapkan raya ini Zane serta bawahan-bahuannya itu juga sudah lengkap ya Dengan senjata mereka masing-masing Pesta budaya bangsa cokta pun sudah dimulai di sini Maya pun menyusup ke grup penampilan budaya ini Untuk bisa mengelabui bawahannya Wilson Fisk dan Zane Yang sudah sedari tadi tersebar ya di beberapa titik tempat perhelatan pesta bangsa cokta ini ya teman-teman Terlihat juga di sini ada si burung pelatuk jambul merah biskinik itu lagi ya Jadi memang burung ini selalu ada ya di sekitaran bangsa cokta di wilayah teritori mereka Terkhusus di tempat yang nantinya akan terjadi hal-hal yang buruk gitu ya Karena memang tugasnya memperingati hal tersebut burung pelatuk ini Henry pun meminta bantuan biskuit untuk mempersiapkan serangan kepada bawahannya Wilson Fisk ya guys Karena mereka sudah tersebar dan hendak membuat kekacauan bersenjata api juga Maya pun akhirnya berhasil mengelabui mereka dan sampai ke bagian belakang dari tempat karnaval itu ya Di bagian gudang Ia pun bertemu dengan Kingpin, Wilson Fisk, serta neneknya dan Bonnie yang diculik di sekap gitu guys Di sini Maya Lopez sudah keren banget ya guys Dia sudah pakai kostum dan baju lengkap ya Bangsa cokta yang memang representasi dari budaya-budaya culture leluhurnya yang dibuat oleh neneknya Cula itu ya guys Di sini Wilson Fisk atau Kingpin berkata kepada Maya bahwa rencananya ialah membunuh semua keluarga dan orang-orang yang menghalangi jalannya ya kepada Maya ini Termasuk neneknya Cula dan juga sepupunya Bonnie ini ya teman-teman Karena Kingpin ingin memiliki Maya sepenuhnya Tak segan-segan membunuh ayahnya Maya Lopez itu sendiri untuk memiliki Maya Jadi di sini terobsesi banget ya si Kingpin ini dengan si Maya Lopez membuat Maya tambah membencinya Maya pun tidak rela ya bahwa neneknya ataupun Bonnie disakiti atau dibunuh oleh si Wilson Fisk Sudah cukup ayahnya mati di tangannya dan mengkhianati Maya Lopez Ia pun menggunakan kekuatan ancestor atau leluhurnya ya Ternyata Maya sudah bisa menggunakan kekuatannya Maya memiliki kekuatan yang berbeda dari leluhurnya terdahulu Di sini Maya bisa menggunakan kekuatannya untuk mentransfer kekuatan tersebut ke garis keturunan bangsa cokta gitu ya Memberikan mereka kekuatan sebentar gitu ya guys Jadi ini yang dimaksud dengan echoing atau gema gitu ya Kekuatannya bisa bergema ke garis keturunan langsung dari bangsa cokta Kekuatan diberikan sementara kepada mereka untuk menyelamatkan diri mereka Di sana hadir ya leluhur-leluhur terdahulu dari Maya Lopez Yang memang memberikannya kekuatan yang berbeda-beda gitu ya guys Jadi total Maya Lopez atau echo ini memiliki 5 kekuatan Yang dimana kekuatan dari dirinya lah yang penyempurna semua kekuatan itu ya guys Dari leluhur Chava, Loa, Tulo, Taloa hingga dirinya sendiri Jadi ini memang keren banget ya teman-teman Akulturasi budaya dan tradisi suku indian si cokta ini ya Bagaimana bisa Marvel Studios ini dengan kerennya menampilkan hal ini di layar lebar serius mereka Akhirnya Bonnie dan Chula memiliki kekuatan super strength gitu ya Dan bisa mengalahkan pasukannya Wilson Fisk Jadi mereka tiba-tiba hebat gitu Bersamaan dengan si Maya Lopez juga ya ikut menyerang mereka Henry dan juga Biskuit itu menyerang pasukannya Wilson Fisk yang berada di luar ya Membunuh mereka yang hendak melakukan pembunuhan massal kepada bangsa cokta di pekan raya tersebut Wilson Fisk pun kesal dengan Maya dan hendak menyerangnya Namun Maya menggunakan kekuatan healing atau penyembuhan ibunya Untuk menyembuhkan baik pikiran dan hatinya si Kingpin ini ya teman-teman Namun apa yang dilakukan Maya Lopez ini lebih kayak kepenyembuhan mental dari si Kingpin ini ya guys ya Masa lalunya yang kelam yang membuatnya menjadi seperti itu Membuatnya menjadi orang yang penuh dengan kekerasan Maya berusaha menyembuhkan pikiran dan mentalnya Wilson Fisk ini Dengan menampilkan kilasan-kilasan masa lalu Wilson Fisk ini ya Maya ingin menolong si Wilson Fisk ya guys Yang sudah ia anggap sebagai pamannya sendiri ya Jadi si Maya ini sepertinya sudah mau berdamai dan ingin meninggalkan masa lalu yang terjadi Namun terlihat disini bahwa Wilson menolak apa yang dilakukan oleh Maya ya Dan akhirnya Wilson pun langsung meninggalkan Maya disitu ya teman-teman Jadi memang akhir atau endingnya Wilson Fisk ini agak kurang jelas disini Nantinya akan berlanjut ke series Daredevil Born Again Akhirnya Kingpin atau Wilson Fisk serta bawahan-bawahannya meninggalkan kota Tamaha Oklahoma ya Mereka pergi berjauh gitu dan akhirnya semua kekacauan malam itu pun bisa terkendalikan Dan semuanya selamat ya guys ya Maya Lopez atau Echo akhirnya pergi kembali berkumpul dengan keluarganya Bonnie, Chula, Henry, Biskuit dan tentunya kakek Scully ya walaupun tidak kelihatan Dan akhirnya series Echo ini pun berakhir di episode kelima ya guys ya Jadi konklusion atau kesimpulannya Echo atau Maya Lopez ini berubah menjadi anti-hero ya Yang sebelumnya Villain di series Hawkeye Dimana akhirnya Maya Lopez itu menemukan motivasi dan jalan hidup barunya gitu ya guys ya Menemukan tujuan hidupnya yang baru yaitu untuk melindungi bangsanya, bangsa Cokta itu sendiri Dan melindungi orang-orang yang ia kasihi dan ia sayangi juga ya guys Post credit scene dari Echo episode kelima ini menampilkan Kingpin atau Wilson Fisk yang sedang terbang di jet pribadinya Ia melihat ke layar kaca bahwa election atau pemilihan umum mayor wali kota New York itu sedang dilaksanakan ya Beberapa kandidat pun dirumurkan akan ikut dalam perhelatan pemilihan mayor atau wali kota New York ini ya Wilson Fisk yang melihat berita tersebut sepertinya akan melanjutkan warisan dan keinginannya berkuasa Untuk mencalonkan dirinya sendiri menjadi wali kota New York Sebenarnya ini bukan hal yang surprise atau kejutan lagi ya karena di komiknya sendiri Pada akhirnya Kingpin atau Wilson Fisk ini akan menjabat sebagai wali kota New York ya guys Nah ceritanya Kingpin menjadi wali kota New York ini nantinya akan berlanjut ke series Daredevil Born Again ya guys Dimana nanti konfliknya Matt Murdock ini bersama dengan Wilson Fisk yang sudah menjadi mayor atau wali kota New York Oke teman-teman semuanya itu dia breakdown dari aku untuk episode kelima final episode dari series Echo Overall dari episode pertama sampai episode kelima aku kasih rate series ini 7 out of 10 ya guys ya Aku gak peduli banyak orang di luar sana ngomongin sampah ya si series Echo ini Padahal series Echo ini akulturasi budaya Native American Indiannya khususnya bahasa Shokta Itu udah on point dan komik akurat banget Kalian kalau yang gak baca komiknya Echo pasti gak tau bahwa semua search atau sumber mirip banget dan sama persis dengan versi komiknya Jadi gak ada yang menyimpang gitu ya teman-teman Dan banyak yang kecewa dan berekspektasi kepada Kingpin dan Daredevil gitu kok gak lama screen timenya Aduh agak aneh ya Namanya juga series Echo judulnya Echo judulnya Maya Lopez Ya fokusnya kewarisan, heritage, culture dan budaya serta origin story Maya Lopez itu sendiri Ya kalau mau nikmatin Kingpin dan Daredevil nanti dong di seriesnya Daredevil Born Again Jadi series ini akan bagus dan akan puas satisfying kalau memang kalian gak ekspektasi apa-apa Dan memang fokus ke Maya Lopez bukan Daredevil ataupun Kingpin Jadi itu ya guys Oke teman-teman semuanya Thank you for watching my videos Dan begitu like and subscribe Ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya And bye-bye See you next time Sub indo by broth3rmax